Hei, tadi ada yang gua kerjain. Eh siapa, A? Ada yang gua kerjain. Siapa, A? Gua kerjain si siapa lagi kalo bukan si Nurin. Emang Nurin bikin ulang apa lagi gua dikerjain? Aduh. Gua bersihin. Jadi gua tadi, pokoknya liat lu. Gua tadi pura-pura. Ini kan gua bilang gua udah liburan, gua udah ga bisa syuting. Terus? Terus dia bete. Ah jangan begitu dong. Terus gua matiin teleponnya. Dia nepon-nepon ga gua angkat-angkat ternyata. Lu liat aja. Kalo bisa lu blok, ngapain lu angkat? Ga ada gunanya. Karno beli ga blok belum dibuka pas sekarang? Udah ada yang gua buka. Oh udah dibuka. Kenapa sih di blok? Apa? Kenapa di blok? Ya emang lagi ga mau berteman aja. Eh aku mau liat dong tayangannya. Masar tayangannya. Ada ga sih, A? Hei. Hoi. Ini gambar-gambar rumah gua yang baru. Kok udah ada keluar disini sih? Kamu ada gambar yang kamu? Bagus loh. Aku liat dong ada tayangannya di sini. Mana, coba liat dong. Ini tayangannya nih A, ngerjain Dordir tuh. Semoga selamat tahun baru ya. Selamat tahun baru. Selamat liburan. Hari kemarin. Pokoknya semangat terus. Sorry banget hari ini aku ga bisa ikutan ketuk-ketuk berkah. Karena udah mau pergi sama istri. Makasih buat semuanya. Telepon deh. Harusnya telepon deh. Telepon dia telepon. Nurdin. Ya ampun. Jadi. Ini ga jadi ke luar negeri. Ke Bali. Jadi. Hah? Gimana sih Bu Bu Bu? Ya. Kamu kan produser ya. Katanya lebih-lebih. Oh coba lu telepon lagi aja. Ini aja. Iya produser. Rasanya senior kreatif deh. Coba lu telepon. Iniapin. Bandar lucu buruk sabit. Ini ngapain? Ini ngapain? Ini sih ga baga-bagain. Jauh-jauh. Jauh-jauh. Udah lah om mah mau di briefing dulu. Din. Acok. Din. DIN! DIN! Kenapa? Kenapa sih? Kenapa sih? Apa udah nungguin lu? Apa? Ah, telepon lagi, telepon lagi. Ah, ngomong sama dengan PPP, PPP, PPP. Ah, jangan lu berangkat. Dia bilang, ini gua ga bisa, gua udah sewa private chat. Gua supaya gila. Parang ini gua udah di bandara. Ini gigi marah-marah loh sama gua loh. Ah, ga bisa, ah. Lu gua udah izin! Ha, udah ga bisa, gua cabut. Udah gue cabut, udah pada-pada pergi. Nurdin, Pak Nur kamu jangan percaya dia mah tukang bohong. Tapi bagus, Nurdin harus digituin. Dia bercanda kan, kadang-kadang lu suka menggiring ya kesan, tadi liat ga? Iya kan. Padahal sebenarnya aslinya kalo ngata-ngatain Rafi nya parah banget. Iya bakal aja. Nurdin tuh playing victim. Gak ada. Korban. Emang lu diapain? Lu playing victim. Gak ada, gak ada fakta lu. Kalo nikah lakinya merepet kayak aku, bininya gitu. Ya dia berbari kan dia, setiap hari kan dia. Nah yang ini, yang ini dong, yang ini. Tiap pagi kayak lu nonton Leno. Apa? Eh dikasih mic lu gak mau ya. Kenapa? Oh iya, iya, iya. Oke ini Mbak Jessica, ini Nurdin yang gak mau reality-an ya. Dia emang lu yang gak mau tadi gini-gini tangan. Kak, mohon maaf deh Kak. Ya Allah Anwar mohon maaf deh. Lihat. Pinky banget Kak di sini. Iya. Coba, coba minta di jumlah. Waktu masak-masak kemarin gak gini gak ada. Emang iya? Iya. Tadi aku lagi ngaca disitu gelapan buru-buru gak kelihatan. Jadi pengen pake-pake aja. Ya Allah. Bawa, 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 bawa. 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 Kenapa sih? Lu balik-balik. Pada sirik aja maklulitas yang halus, ya kan? Lalu lagi mau penting ceritanya di rumah Andara nih. Di rumah Andara, di rumah gue. Di rumah gue. Di rumah gue. Hei. 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 Gue jadi manajernya dia. Enggak pernah gue liat manajernya bawa-bawa beginian. Hei. Hei. Jangan lupa ya. Jadwal gue 2023 ada apa aja. Sibuk pokoknya. Ingat ya. Gue kemarin sampe gak buang air. Karena lu gak jadwalin. Saking gue sibuknya buang air aja lu jadwalin. Gue kemarin gak buang-buang air. Hei. Gue kasih tau ya. Lu mau artis gede, mau dia bintang Hollywood. Kalo namanya buang air nah langsung aja sendiri. Yang lu jadwalin dong. Yang lu jadwalin. Yang lu jadwalin dong. Gue sampe gak buang air 2 hari gara-gara lu gak masukin jadwal lu. Ya udah jangan kebanyakan dibuang. Makan lagi. Hei. Minta makanan kesukaan gue ayam. Lu tau ayam apa? Geprek dong. Enggak. Gua. Gua 2023 selain geprek ada. Apa? Ayam kampung yang masih lugu. Ya lu bawa kesini. Ayam kampung yang masih lugu. Jadi jalannya begitu dong. Ya kan namanya ayamnya udah siap dipotong. Kagak tau dia lugu apa kagak. Ya lu juga. Kalo siapin makanan yang banyak. Kan gue suka nambah. Open tab. Mary. 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 Bos. Bos makan dulu bos. Bos udah disiapin nih bos. Ayam goreng enak banget bos. Beli warung sebelah bos. Bos ganti baju dulu cepetan bos. Nanti jam 7. Udah jam 5 sekarang bos. Ayo dong. Ayo dong. Ya udah. Bos sambil makan dong bos. Nanti kalo sakit kan gak enak. Ya bos. Mary. Ya. Makeup gue mana? Bos. Makeup kan ketinggalan di mobil yang satunya. Ini kan pake mobil yang satunya. Si Sen Sen itu siapa yang lupa si Sen Sen? Ya si Sen Sen. Banyetin bos. Kan mobil bos banyak. Ayo bos. Makan dulu bos. Eh. Hari ini tuh banyak nih Raffi. Ya. Hari ini tuh banyak artis yang mau bikin konten di rumah. Siapa yang mau bikin konten di rumah gue? Yang pertama siapa? Hei. Siapa artis yang pertama? Ini saya lagi bacain dulu. Banyaknya niat doang. Tapi belum ada yang ngoling lagi. Sabar. Kamu bisa gak sih penuh pake hati mijitnya? Emang prio pake begini ya Nuldin? Kalau prio nonton loh. Ini ada bopak sama istrinya, dia katil. Bopak nga viral gak usah bopak. Assalamualaikum. Ya kalingan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa kabar? Baik ya. Sehat ya. Eh udah eh bisa bilang gak? Yang konten sama gue istrinya aja. Iya istrinya viral, dianya enggak nih udah. Ben. Hai lelaki sepatu ungu. Apa yang enggak ingin kau katakan? Enggak, aku disini mau nge-vlog. Mau nge-vlog atau nge-vlog? Nge-vlog. Ini mau apa sih mengeluarkan bentuk terima kasih aku? Kamu kalau dateng kesini pas lebaran aja. Nama kamu bopak Castengl kan? Castengl. Helo, Helo. Kamu ngapain kita dateng kesini? Kan kita gak di jadwal. Ya, boleh. Iya boleh. Kamu dateng kesini buru-buru ya? Enggak buru-buru. Enggak masa. Enggak sampe nyetrika itu sampe tangannya kerut-kerut banget. Itu dari conok. Oh iya. Ya aku pikir ya buru-buru kan kalau baju kan. Kalau gak disetrika kan. Iya. Ketawang aja. Ini rahasia anak Tommy tuh jangan dijelasin. Anak Tommy apalagi sih bopak. Mau capek. Kalau bopak dateng itu pasti dia. Antara mau kawin atau mau cerai nih. Biasanya gitu. Lu yang sebelum ini lu. Lu curhat sama gue yang dulu. Ini istri terakhir. Jangan suka bikin gosip kayak begitu. Lu jangan ribut lagi nih bayah-bayah gak nih? Ya bayah-bayah kan ini abis diberangkatin umur sama Raffi kan. Nah itu yang gue mau ceritain Ben. Oh gitu. Lu sebelum. Lu mau cerita? Iya. Apa? Boleh duduk gak? Belok gak boleh. Lagian kalau udah tau gampang capeknya jangan syuting. Sekarang udah pengobatan. Napas udah lumayan kan? Iya. Ah cuma yang bawa mobil juga siapa? Lah yang bawa mobil siapa? Siapa? BINnya gue. Coba kita lihat dulu tayangan nih ya. Dari Bopak dan istrinya diberangkatin Raffi Ahmad Umroh. Wah aduh. Oh. Oh. Duduk-duduk ya duduk. Si kakak. Ah ini ada oleh-oleh ah. Oh makasih. Oh makasih. Jam-jam. Lu ini dari Arab ya? Iya. Madinah. Lu dari Madinah ada bahasanya nih. Iya. Oke oke. Silahkan. Bopak duduk dimana ya? Iya. Lu masukin dia sih gitu tau. Bopak. Wih ada bang Bopak. Bopak. Ini perasaannya gimana sih awal mulanya? Ya lu udah pernah umrah belum sih sebelumnya? Ya sebelumnya udah. Sama yang dulu. Sama yang dulu. Ini sesuatu yang membanggakan Bopak. Ini kejutan yang luar biasa dari seorang Raffi. Padahal awal bercanda. Kita bercanda aja sebetulnya. Waktu itu istri kan. Ditanya sama Raffi. Pak lu ngasih istri apaan? Yang belum. Mas Pi. Dia ngejawab istri. Wah enggak kita mau umrah bareng. Langsung Bopak kan biasanya. Pi umrahin bini gue Pi. Enak aja lo. 80 juta aja lo belum bayar. Gitu. Bopak gak ada hutang 80 juta. Tapi kan udah lunas. Kan udah lunas kan tinggal 10 juta kan. Iya Pak. Nah akhirnya. Akhirnya. Yaudah katerapi. Yaudah bini lo gue umrahin ya. Tapi lo bayar sendiri. Tekor dong gue Pi. Yaudah. Pokoknya ini gue bayar. Lo terserah. Nah pas Bopak kan masih laku. Shooting film lah ceritanya. Ya maksudnya shooting film lah kita di Kalimantan pulang kampung ya kan. Tiba-tiba Mary telfon. Mary itu siapa tuh? Mary itu ya kita sekarang karena pernah jalan bareng kita gak nyebut dia asistennya Raffi sih sebetulnya. Tapi ibunya. Bukan ibunya ya. Siapa? Dia bagian dari embryonya kayaknya. Terus? Nah Bopak ditelepon sama Mary. Terus. Pak. Masa langsung Pak gak pake halo. Iya. Assalamualaikum. Oke. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Om Bopak. Iya. Bisa gak tanggal 17. Desember. Maksudnya? Iya umrah. Loh. Mer. Kan yang umrah bini gue. Kalo gue mah tak usah. Kan hadiah ulang tahun dari Raffi kali. Enggak. Suruh UAA. Lo berdua-berduanya berangkat. Ane pengen nangis. Air mata Ane abis. Iya udah kuat. Iya kan? Ane di sini. Jadi dapet pembelajaran dari Raffi. Apa? Hidup itu gak penting kita retorika. Atau prolog. Atau verbal. Yang dipentingin adalah action. Ternyata Raffi ini memberikan action sama kita. Eh tapi beneran itu tuh harusnya lu terima kasih sama Mary. Jadi si Mary ini naipon gue kan. Iya. Dia bilang gitu. Iya. Aku jadi ya berangkat umroh. Oh katanya gitu kan. Gue udah janji sama Mary. Iya mer. Iya oke berangkat aja deh. A tapi boleh gak? Aku ajak ibuku juga. Oh iya boleh deh. Boleh boleh boleh. Terus kan dia bilang gini. Eh A kan janji juga berangkatin bininya Bopak. Iya iya. Berangkatin bininya Bopak. Si Mary yang ngomong. A kasian. Oh bang Bopaknya juga boleh gak? Itu menderita banget tuh laki. Iya si Mary yang ngomong gitu. Akhirnya gue juga bilang. Ya udah deh iya deh. Tapi kalo Mary gak bilang suruh ngajak lu. Ya intinya udah ada jalannya. Udah ada jalannya. Iya. Jadi lu disono bareng-bareng sama Mary tuh? Iya. Tapi disini dapet pelajaran. Akhirnya Bopak. Tak apa-apa jaketnya digituin. Soalnya dingin takutnya busik. Ada aja lu yang dikatanya. Enggak tau. Soalnya lu dingin. Itu sampe emang kerut banget kulitnya. Makanya gue maksud gue. Kadipada nanti pulang syuting dari sini lu. Aneh-aneh kan. Pakai hem boni dong. Maksudnya ditutup gitu Pak. Jangan diangkat. Eh ayam angkat-angkat gitu. Ini suami Carwendah. Yang mulutnya asal. Ini doang. Terus terus terus. Akhirnya nih Bopak pengen nangis. Gak bisa Bopak sampein ke istri. Istri nangis. Ya Allah. Emang bener nih hadiah cita-cita Bopak. Eh hadiah istri. Pas ulang tahun diberangkatinnya. Jadi Bopak tuh sebetulnya gak punya harga diri. Kok gak bisa ngeberangkatin istri umroh gitu. Padahal kan uang Bopak di Swiss tuh masih banyak. Mengerikan. Mengerikan. Ternyata kan. Ya lu berangkat tuh lebih mengagai ke Raffi. Tapi disini kita banyak kan. Pak bisa gak telepon Bang Swiss. Suru tramper gua 10 juta lagi kurang Pak. Sekarang disuruh bernasih bungkus 20 bungkus aja juga pasti barter IJ deh Akhirnya setelah berangkat, ini pasti yang banyak nangis istrinya bener nangis Nah kalau mau kena jahil di Jakarta, dengan pd kan dipereksa paspor Nah di hotel lah ya, nah kan kita gak tau kalau hotel itu otomatis kan ke konci Nah Bopok dipereksain paspor sama timnya tuh Pak paspor mana sih, kita asal keluar aja ngasih paspor Mana kondisi kita cuma pake sempak doang di luar Udah ngasih, kita mau masuk lagi gak masuk-masuk Nah berapa orang yang umroh ngeliatin kita, kita ngeringkuk aja gini Tapi disana lu ngedoain Raffi gak? Itu sih tau usah ditanya lagi lah, sekarang tuh setiap waktu kita doain Raffi Sampai kita doanya tuh waktu di Raudo, itu tiba-tiba kita bisa masuk Bopok pake kursi Raffi Kenapa? Ya karena kan ngap Oh gak bisa Akhirnya didorong, dilalanya sampai ke pusarannya Rasulullah sama rumahnya sama mimbarnya itu di depan gitu ya Ya maksudnya Bopok nih, bukan karena ngeliat Raffi terusnya kita gak ngedoain Memang disitu kita ngedoain, dan kita ingat, kita doain ini cuma singkat Ya Allah ya Rob, berikan syapaat sahabat saya Raffi, lindungi dari malapetaka, tambahkan rejeki, dan menjadi keluarga yang sakinah mawada wa roh Amin ya Rob, itu doa nih, itu doa Jadi ini pas ulang taunya begini, padahal itu gue gak janjian loh pak Emang kan ya Emang bisa begitu loh Aku mau umroh juga dong Kenapa? Kalau buat Nasar, saya nanti jangan naik haji dulu atau naik umroh dulu Naik getek dulu Jadi ini kan dia seneng banget sampai ngucapin terima kasih maksudnya terharu Sama Raffi dan juga keluarga, bagaimana baik sama Bopak dan juga istri Apalagi mengabulkan keinginan istrinya Bopak itu, saya yakin di hari spesialnya istrinya Bopak, Raffi gak tau Gak tau Ya itu namanya, kalau orang rejeki gak ketuker tuh begitu Ya bener Udah ada yang ngatur Tapi sebenernya, bos Raffi, ini maksud kedatangan Bopak kesini itu ada juga yang ingin disampaikan Silahkan pak Ya sebetul sih, gini Raffi Selanjutnya terima kasih ya Iya Selain kita terima kasih Bopak secara pribadi sama istri Karena Bopak juga kan masih banyak tanggungan Terima kasih ya Tentu kalau jadi calok cepet ya Tapi yang jelas Ben Terima kasih ya Tolong gak tuh, ikut makan sama dia Iya Ya tulis dong situ pulang Itu udah dibaca pulang Iya 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 Gue geprok Terima kasih ya 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 Faisal ya, nah ini Faisal ini sempat diajak ke rumah untuk ketemu sama Rafathar yang tadi sempat Rafi bicarakan, coba kita lihat tayangannya ini dia. Main bola, naik ke tangan, main PS. Kalau yang pada nonton hari ini harus lebih banyak bersyukur dalam hidupnya ya. Sampai ke mall Faisal makan, dia tuh pengen makan sendiri tapi ya dibantuin suapin intinya dia gak mau Faisal tuh hebatnya dengan segala keterbatasannya Faisal dia gak mau menyusahkan orang. Faisal ini kalau pengen tahu apa sih yang membuat Faisal justru malah yang melihat Faisal menangis tapi kalau Faisal itu tidak ingin ditangisi tapi kita itu justru menangis karena melihat Faisal itu kok lebih kuat dibanding kita. Apa sih? Mama. Oh mama. Mama yang buat Faisal kuat. Iya. Iya. Bagaimana caranya mama nguatin Faisal? Mama selalu apa namanya, nyemangatin aku selalu kayak apa namanya buat semangat buat aku gitu jadinya aku selalu semangat gitu. Mama tuh kalau di rumah kan sering, kita kan sering ngobrol sama mama. Dia juga sering cerita kan keseriannya dia terus mama tuh ya selalu nyemangatin kalau misalnya ada yang bully ada yang apa pasti mama tuh memberi semangat lah Faisal juga bisa kok seperti yang lain makanya dia juga akhirnya semangat gitu. Jadi sumber kekuatan pertama Faisal ya salah satunya adalah mama ya. Jadi mama yang selalu nyemangatin ketika banyak orang yang membuli atau menghina secara fisik gitu ya justru Faisal akhirnya lebih kuat sekarang ini. Iya betul-betul. Kebangetan aja ya kalau ada yang bully atau ya Allah. Faisal mau main ke rumah lagi nggak kapan-kapan ditanya nama Rapathar lagi. Jadi besti dia. Faisal udah besar mau jadi apa? Mau jadi atlet. Atlet. Mau jadi atlet loh. Tadi dia main bolanya juga bisa loh. Iya. Dia tuh ngefans banget sama pemain bola. Riki Kambuaya. Ada Kak Riki Kambuaya waktu itu aku udah video call juga dia pengen banget ketemu sama Kak Riki. Kak Riki Kambuaya kapan kalau ada waktu ketemu sama Faisal ya. Oh iya. Oke coba. Tolong Raffi bawa itu ambil. Ini dia nih. Hebatnya Faisal. Juara satu itu. Faisal juara catur. Tuh. Masih lihat tuh. Coba Faisal sendiri yang ceritain itu juara satu apa sih? Juara satu catur sekabupaten. Juara satu. Juara satu catur. Ini Pak Riki Kambuaya. Sekabupaten. Ini paralimpik nih. Tuh. Masya Allah. Ya Allah. Tapi kalau juara satu sekabupaten berarti berapa banyak yang kamu kalahin tuh? Kurang lebih tiga orang sih. Tiga orang. Berarti kalau udah perwakilan dari kabupaten tuh udah perwakilan yang keren-kerennya ya. Iya jadi itu di seleksi-seleksi lagi terus ya. Di seleksi-seleksi. Iya iya iya. Oke dan Faisal mendapat juara pertama. Juara pertama. Oke. Oke. Dan ini ya aku bilang juara pertama, kedua, atau ketiga itu bukan hal yang menjadi utama ya. Tapi kita bisa lihat bagaimana Faisal justru memiliki semangat melebihi orang-orang yang memiliki semua. Iya. Bahkan harus lebih banyak bersyukur lagi karena Faisal disini mengajarkan kita untuk bersyukur. Betul. Ya. Dan gak mengeluh. Tapi Faisal berarti udah melewati gimana Faisal sedih, udah takut ketemu temen. Udah ya. Udah ya. Jadi Faisal sekarang kalau ada apapun itu Faisal udah lebih kuat berarti. Iya. Keren mamanya. Nah Faisal ini kalau ada temen-temen yang di rumah nih, lagi nonton, ya mungkin saja mereka hampir punya cerita yang sama dengan Faisal atau mungkin cerita yang berbeda tapi hampir memiliki background yang sama. Apa sih yang Faisal ingin sampaikan untuk nyemangatin mereka? Buat temen-temen yang mungkin pernah dibully, jangan pernah menyerah. Kita walaupun dibully, kita tetap harus semangat dan pantang menyerah. Nanti bisa main juga sama Tania, sama Talia, sama Rapa termain ke rumah. Sama Onyo kali ya enak lagi ya. Iya sama Onyo, benar. Iya. Pokoknya untuk Faisal, apa ya, buat aku terima kasih sudah memberikan semangat kami semua yang ada di sini. Betul, betul. Iya. Dan tidak sama sekali ya mungkin yang dirasakan sama Raffi sama yang dirasakan sama semua orang yang melihat sedih tapi kenapa dia tetap ketawa aja ya. Dia tetap tersenyum aja gitu. Jadi Faisal tetap menjadi inspirasi banyak orang ya dan Faisal bisa menggapai cita-citanya dan bisa membanggakan orang tua ya. Amin. Amin. Oke kalau kayak gitu kita istirahat dulu, kita kembali selain saat ini tetap di ketawa itu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa dong. Apa sih? Aduh. 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 Kalau kamu boleh lihat wajah kamu. Iya kenapa? Kamu mau diapain? Engga saya pengen ganti rambut aja, saya pengen gimpa-gimpa gitu. Ya guys ini guys ini guys ini dokternya guys. Halo. Guys ini perawatnya guys. Kamu jangan ganti rambut dulu. Ganti apa? Kamu ganti istri dulu deh sampai sekarang. Kalo kamu diapain? Sah, 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 ya. Bah, 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 bah. Kemarin ada yang, kemarin ada yang kura-kura gagap ketabrak lho. Iya, amin. Nurdin, Mr. Nurdin. Katanya aku jadi impresionat Ajis Gagap. Loh. Hah, aku? Kau ketabrak? Kamu. Aku ya. Ya, aku kan tanya. Ya. Kamu jadi Ajis Gagap. Jangan lupa. Berawat, saya ngomong sama siapa kalau mau ganti rambut? Iya, iya sama saya, nanti biar eksekusinya, dokter. Iya, saya pengen ganti rambutnya gimbal-gimbal gitu, saya. Oh, iya, iya bisa. Saya berikan gimana gimana, gimana? Sarannya apa? Ini kamu ini agak tembem. Iya, di apa? Emangnya sampe kesini. Terus gimana? Kalau saya boleh saya saranin, potong aja lehernya. Gue potong. Gerti. Saya boleh ditaruh, lah. Kemana sih gantengnya? Ganteng ya? Iya. Saya kasih saranin. Saya kasih saranin. Saya ditaruh dulu, taruh dulu. Ini jadi gimana? Ini mau digimbal. Ya mau digimbal, maksudnya sudah dipotong leher. Suka gitu. Sudah maksudnya siapa tahu nanti pas numbu bukan kepala, tapi gimbal luang ya. Saya boleh kasih saran lagi enggak? Iya. Hidung kamu ini bagus, mancung, besar. Iya. Ini kan lubangnya dua, jadi tiga gimana? Ini akan menurut saya. Kalau menurut saya, atau aduh saya enggak mau, enggak mau. Ini kelima. Kamu enggak mau? Iya, nanti ya. Nanti ya. Enggak, ini. Enggak, enggak. Kliniknya enggak bagus. Ini bagus kliniknya ya. Enggak usah marah-marah. Kamu enggak mau. Baca dong, Anwar. Baca. Atau protes, keluar. Tahu dong, Anwar. Cuma gitu doa. Emang disuruhnya begitu. Dia udah ngejalanin cerita dengan bener. Gitu doa. Enggak, masuk aku. Ayo, lu, Anwar. Lu enggak keluar. Lu enggak keluar keluar, gue enggak masuk. Halo. Iya, ini lagi. Gini, saya mau nanya. Kenapa lagi? Jual. Jual. Jual muka second enggak? Kalau muka second. Soalnya ini anak saya mukanya sedih mulu. Saya mau ganti. Saya lihat ini, Pak Remy. Iya. Sebenarnya ini anak kamu sedih apapain. Karena lihat, wajahnya manis. Kayak Denny Cagur. Hatinya ambiar kayak Denny Cagnan. Lalu ini. Kamu enggak sedih apapain. Kamu hilangkan rasa sedih kamu. Tuh, mukanya gini pelangak, pelangak, pelangak. Nangis, nangis. Saya anak empat. Ini sisa tinggal tiga. Yang satu, anyu sama hari matanya. Kamu kalau saat Naya di operasi, kamu pengen wajah kamu seperti siapa? Putih. Ya wajahnya pengen kayak siapa? Kayak saya. Ya kayak, kalau di operasi. Kalau di operasi. Kalau di, kalau di, ini Haji Bolot Muda begini. Kalau kamu di operasi, ya wajahnya. Ya kan kamu mau kayak siapa gitu? Karuben. Dia ngebutnya begini. Karuben. 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 Semuanya saya fans, tidak ada yang terkecuali. Dia ngomong, dia nangis. Dia ngomong, dia nangis. Saya enggak pernah nangis kok. Nangis gimana kok? Dia enggak wakuk, dia enggak wakuk nangis. Kamera kalau zoom, zoom. Nangis kok, zoom. Karena pak, dia baru dikecewakan karena cinta pak. Jadi sedih mulu galau, gara-gara chatnya enggak dibalas. Hei, kamu sedih. Jomblo sendiri ngapain sedih. Matahari sendiri dia tetap bersinar. Kamu harus semangat. Belajar dari matahari. Matahari aja selalu tersakiti. Tapi dia selalu tersakiti matahari. Kenapa? Kok tersakiti? Kenapa? Dia sering diskon. Biar mukanya kelihatan pres gimana pak? Ada... Iya, coba saya boleh lihat ya. Wajah kamu ini bagus. Tuh, ini jerawatnya tandanya. Kamu ini butuh kasih sayang yang tulus. Dari seorang wanita. Kamu sudah pernah disakiti? Nah, ini justru dikali-kali-kali. Justru. Ini ibarat hati udah kayak sumpahan. Ngucur mulu. Bener. Kalau kamu sudah pernah disakiti, kamu harusnya berterima kasih. Karena yang telah menyakiti kamu. Itu tandanya, dia telah membuat kamu akan lebih kuat dan akan lebih bahagia kalau kamu bisa melewatinya. Kamu bisa. Contohnya, saat kamu dioperasi plastik misalnya. Saat kamu dioperasi, itu akan sakit dulu. Setelah itu, setelah lukanya kering, kamu akan bersinar dan lebih tampan. Bukan begitu? Tahu lho. Tapi kalau saya bilang, langkah operasi itu adalah langkah akhir. Malingan diterapi dulu, Bapak mau gak? Oh bisa. Bisa. Di apain terapinya? Ditabukin banteng, mau gak? Ini hasil operasi yang gagal. Bukan, Den. Ini ada rasa ketersinggungan. Maksudnya? Gara-gara kena asik katanya keriput. Nah saya mau berubah wajah nih, kayak begini nih. Bisa tapi? Mas, kalau dibikin kayak gini, kalau dibikin kayak gini susah mas. Mendingan dibobok siapa tau numbuhnya bagus. Dibobok embok. Iya pak. Mendingan dibobok. Dibobok siapa tau numbuh barunya bagus. Mas, saya lihat ini kulitnya ini udah agak kering-kering. Iya. Udah pecah-pecah kayak sawah kurang air pak. Nah, maka dari itu kan wajah saya, eh tapi basah gembok dari mana ya? Dibobok. Dibobok. Iya kan orang biasanya rambut belatang, ini muka belatangnya ya? Iya. Tapi bisa gak? Bisa gak? Gak bisa. Jadi memang dia kalau ini dari segi muka, memang kita harus tarik sedikit. Nah, baru tarik gini set, mendingan ikat gini pak. Jadi kalau malem, kalau malem mau tidur, ya udah gue lepas. Kalau malem mau tidur, lepas. Jadi goyor lagi. Selain deh. Tapi kalau masalah paru ben, kalau masalah soal tarik-tarik dia udah biasa. Dia udah tarik lising berapa kali, dia udah gak. Masalah lising gak ada. Oke, mungkin bapak mau ada yang dicoba. Oh iya. Tenang nak, kamu bisa ganteng nak. Tenang nak. Tenang ya. Nanti akan bapak usahakan. Kamu bisa ganteng, pokoknya tenang. Kamu nanti ceweknya nilihat kamu jadi naksir. Ntar ini biar kamu gak nangis mulu, papa mau pasang talang air. Bagus, nanti. Ini ngapain ini? Ini biar gak doyok, pak. Eh, nampas gue. Ih, lihat. Setelah ditarik seperti ini. Ini bagus. Ini nanti kita akan tarik sebegini. Tarik. Nah. Ini lebih kencang. Baik. 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 Ini akan menjauh lebih. Dilakban ini saya mau nanya, itu pahala apa paket ya, pak? Tadi kita ngomong gini, paham gak? Paham gak? Adilah, Pak Darah. Tidak apilah. Ini biar dia senyum, pak. Oh, ini kamu pakein masker. Nah, ini masker bisa membuat wajah kamu glowing, bersinar. Maaf sekali, maaf sekali. Ini anak-anak orang rusak loh, pindah. Ini dia akan senyum. Wajahnya dia, saya udah melihat. Dia ini. Nah, sini. Kamu senyum aja. Nah. Nah. Nah, bahagia kan. Wah, bahagia. Wah, bahagia. Terima kasih, dok. Bagus, kan? Bagus, kan? Bagus, bahagia semua. Halo, iya, bro. Oh, malam tahun baru, mendingan ke rumah gue aja. Gue siapin makan-makanan yang enak. Sepuasnya, bro, udah. Oke, gue tunggu dirumah ya, bro. Thank you, bro. Wah, bahagia. Aku tahun baruan mau ada makan-makan. Tapi aku bingung, masak apa ya, ab? Jadi gini aja, kamu gak usah bingung. Malam tahun baruan, nanti kamu ke rumah aku ya. Nanti kamu ke rumah aku. Udah gitu, nanti aku mau bikin acara masak-masak. Aku mau masak ini nih. Kamu sini deh. Mana, mana, mana? Ini dia. Cedea Fish Dumpling Chicken Bumbu Taichan. Barang teman-teman. Wah, itu kan makanan kesukaan aku. Tapi gampang gak masaknya? Wah, ini mah cara masaknya praktis banget. Gampang banget. Kamu tinggal tumis cabai giling. Terus kamu kasih bumbu penyedapnya. Terus kamu masukin Cedea Fish Dumpling Chicken-nya. Dan tunggu sampai matang. Dan selain itu juga, ini bisa dikreasikan dengan berbagai macam menu. Ini cocok banget buat malam tahun baru. Cobain deh, nih. Tuh. Kamu cobain. Aku ikut cobain deh. Ini sih udah pasti enak banget, A. Aku makan ya. Kamu makan dong, asal jangan makan temen deh. Hmm, kamu cobain. Ya ampun, ini enak banget, A. Enak kan? Ini kamu juga harus tahu ya. Bukan cuma rasanya aja yang enak. Yang paling penting, ini memiliki protein ikan yang baik untuk meningkatkan imun tubuh kita. Karena Cedea Fish Dumpling Chicken ini terbuat dari ikan olahan bermutu. Wow. Oke deh. Pokoknya aku mau ngeborong hari ini juga buat persiapan lantan durian nanti. Nah, buat semuanya nih, sobat berkaya yang ada di rumah, aku membagi-bagi hadiah dari Cedea. Caranya gampang banget. Kalau aku bilang Cedea, kalian jawabannya? Ikan olahan bermutu. Ikan olahan bermutu. Langsung telpon. Cedea. Olahan bermutu. Si ikan olahan bermutu. Iya, dari siapa di mana? Dengan Mirza di Ciledug. Di? Ciledug. Di Ciledug. Oke, di Ciledug. Awas ke gedug ya. Coba kamu kasih pertanyaan. Iya, pertanyaannya. Apa yang akan dimasak aku nanti pas tahun baru? O. Cedea Fish Dumpling Chicken Bumbu Taichan. B. Cedea Fish Dumpling Sambal Matah. Yang mana tuh? A. Cedea Fish Dumpling Chicken Bumbu Taichan. Yeay. 1 juta rupiah dari Cedea. Terima kasih. 1 juta rupiah. Selamat ya. Asik. Eh, sini kita cobain sekali lagi nih. Sambil makan, biar pada ngiler, ini dia yang paling enak. Cedea. A. Sambil makan, biar pada ngiler, ini dia yang paling enak. Ini dari kemarin gue jadikan anggota gue gak ada-ada nih. Ini emang yang asli. Yang kayak gini. Yang kayak gini. Aduh. Tunggu men beli yang asli. Ini masalahnya gue cariin anggota. Anggota itu tunggu aba-aba biar masuk gitu kan ya, Nurdin. Mau bunuh diri, mau loncat dari jembatan gara-gara galau sama cewek. Nangis lagi. Kenapa nangis sih kan udah lama di Jakarta harus seseneng-seneng aja. Tapi kan kamu belum pernah rasain apa yang saya rasakan. Buat lo amat. Buat lo amat. Ini kenapa sih? Gara-gara cewek mau loncat dari jembatan. Gue alah, gue kasih tau. Jangan yang ini. Ini jembatannya pendeknya, ada yang tinggian. Buat lo amat. Ini gak usah ce. Masalah cewek doang, masa lo bunuh diri gimana sih? Kenapa? Coba ceritain. Saya kan diakal, ditipu. Ditipu? Kenapa? Lo kalah rebutan cinta. Cewek lo diambil sama orang. Terus? Nangis lagi. Lo naksir sama cewek. Terus? Cue saya diambil oleh orang lain. Diambil sama orang? Bang, kok diambil itu cewek pe helm? Kayak kamu diambil oleh orang lain. Cerita ke emak lo no? Terus? Enggak. Mungkin saatnya, ketika sekarang cewek lo diambil oleh orang lain, siapa tau lo dapet yang lebih baik. Bener. Atau mungkin dia lama-lama apa yang dia rasa sama yang kayak gue rasa kali ngeliat lo nih. Maksudnya, lo gak ngasih apa? Kesel banget, gue ngeliat dia. Ini orang nangis mulu air matanya kalau dikumpulnya udah bisa bikin empang. Tapi ya, terakhir cewek. Lo kapan jalan sama cewek lo? Hari yang kemarin. Hari yang kemarin? Terus? Lebih sampuan ya, rambutnya bagus banget sekarang. Semenjak ikut manajemennya Denny Cagur, kerawat ya. Kerawat lo ini. Terus, lo tiba-tiba diambil cewek lo. Iya. Lo kenapa mau mengakhiri hidup? Eh, nangis mulu lo. Lo nangis lo keluar air matanya. Kalau keluar door press, gak apa-apa. Iya. 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 Namanya Uti, Uti, Uti me lekk. Iya. Lu laki! Lu kenapa tambah nangis? Kenapa, kenapa? Orang dia yang lagi ngebanggain kenapa lo tambah nangis? Lo gak seneng orang bahagia ya? Iya. Lu kenapa ini? Si Raffi ngenalin ceweknya, emang kenapa lo tambah sedih? Jujur, ini pacar saya. Aaahh! Cawain lo. Eh, jelas! Ini cewek gue, lu jangan kayak begitu, lu tuh bagaikan lampu hijau, tau gak lampu hijau? Maksudnya? Lampu hijau, cuma ditungguin doang, tuh ditinggalin. Lampu hijau lo! Tolong! Terima kasih! Dia bicara bahan komedinya kepikiran kan? Apa jujur? Jujur, kata-katamu kepada saya itu seperti parfum. Kenapa parfum? Harum di awal, hilang di akhir. Tapi kan itu dulu, sekarang kita udah udahan, gak bisa kamu cengeng sih, apapun nangis, apapun nangis. Sebentar, jangan kan ceweknya, kalo gue jadi dia juga antara Rafi Ahmad sama lu, gue milih Rafi Ahmad. Hei, set boy, lu denger gak kata cewek gue? Lu cengeng, makanya gue bingung ngebedainnya. Lu cengeng, ah lu set boy atau rapater lu nangis dulu. Hahaha! Hahaha! Dia gak ngerti perasaan lu. Ya, dia gak ngerti perasaan lu, gue ngerti banget. Iya. Lupain digituin, tambah nangis juga. Hahaha! Sabar, yang kuat. Orang hanya melihat lu sebelah mata doang. Hahaha! 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 Tapi, Rafi ini bisa begini. Ini karena dia pinter ngegombalin ceweknya. Lu bisa gak ngegombalin lagi? Eh Ben, sorry ya. Gue gak suka main gombal-gombal. Karena gombal-gombal itu, seolah-olah becana. Kalo gue ngomongnya serius. Hahaha! Gitu! Lu buktiin sekarang, lu buktiin kalo cinta lu lebih besar daripada Rafi. Lu ngerti ya orang ngomong, ngerti gak? Iya, ngerti, saya ngerti. Kalo kamu ngasih cinta sama aku, coba buktiin. Makan kentang di pinggir sapi. Gakum! Hah? Makan kentang? Di pinggir sapi. Gakum! Sapi? Sapi. Sapi lu ngerti yang gua sapi. Rapi! Kenapa masih di pinggir sapi? Lupakan mantan yang bernama Rafi. Eh! Rafi ini bukan mantan saya. Gua belum mantannya. Gua masih jadi cewek. Lu liat nih. Tuh! 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 Tarik sapi buru-buru. Cakep! Lupakan Rafi cari yang baru. Oh! Ini kan udah lama. Masa yang baru. Ini kan lama. Gua tau. Pajilan tadi gini-gini. Amin mikir pantun. Gak. Gak. Saya mau diamin peserta-peserta yang lagi ketawa gitu. Maksudnya? Saya lagi mau diamin peserta mau ketawa. Saya mau ucapkan sesuatu. Kalau ini bukan peserta penonton. Iya! Penonton! Kalau peserta, Indonesia mencari bakat loh peserta. Paham. Wih! Tapi lu emang gak ada cewek lain? Lu harus ngerebut pacarnya temen gue. Hah? Bukannya gua rebut. Ceweknya yang mau sama gue, gua mau gimana. Gua bilang. Lu punya pacar gak? Ada. Mantan. Dia bilang. Kenapa mantan lu? Nangis mulu. Oh yaudah. Berarti kan kalau cowok nangis mulu maaf ya. Bukan cowok tapi kayak cewek. Ngapain? Kengin lu. Parah emang. Apa tadi ngapa sih ngode-ngodein gue gitu? Masuk apa? Masuk apa apa? Eh. Lu tadi nyelek-nyelek apa ngode-ngodein gitu? Apa gitu? Kebalik papan membeli kayu. Oh patah. Bagus. Keroyokan yuk. Hei. Hitungannya. Lu keroyokin gua. Gua berdua. Lu juga berdua. Nah ini mah gak dihitung. Lu menurut gua. Aduh. Aduh. Emang kenapa? Kasi gue lagi yang senak lu. Eh tapi. Lu harusnya gak boleh sedih. Sekarang lu kan udah. Justru malah sekarang ini malah makin viral. Udah lu ngalah aja nih. Aku. Kenapa aku bilang dia makin viral. Aku punya tayangannya nih. Lagian. Gua bingung masih pajar. Waktu dia jatuh hati. Dia sendirian. Waktu patah hati. Dia sekarang cerita-cerita. lu gimana sih lu oh ya udah nangis lagi enggak ini lu udah nangis lagi masalah keluarga lo belum kelar ini kenapa kenapa sedih sempat bunuh diri karena gara-gara sedih ya di akhirnya ngak cintut gua sih belum nanya lu mau gimana juga bodo amat pertanyaan gua jadi di rumah itu kan lu kakak kakak beradik nih semua iya kan lu anak berapa ketiga anak pertama dari berapa bersaudara empat jadi lu punya kakak berapa tuh satu satu anak ketiga lu punya kakak satu kakak lu dua yang ini eh bukan cinta lu bermasalah klip on lu aja bermasalah kakak satu tata lagi satu dua jumlahnya dua jumlahnya tiga ada di ano sekarang di kip kip di kip maksudnya di kip dirahasiain enggak di kip gimana di disimpan ketawa itu berkat oh salah yang ketiga disini oh kakaknya dua yang ketiga di kip ya jadi kamu anak laki-laki yang ke yang ke satu ke satu itu hanya saya sendiri lah ke laki-laki sendiri laki-laki berarti ke satu kedua ada lagi tiga saya iya satu kedua bigorontalo bigorontalo iya cewek iya cewek satu cewek satu yang paling tua yang kedua ah yang paling tua yang paling tua yang paling tua eh 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 yang paling tua yang paling tua kan yang tertua kan ayah wah kau anak keberapa ya emang bener tadi dia menghormati bapaknya banget iya bapak lu gak dihitung bapak lu gak mainan bapak lu gak mainan Gak, coba dengerin dulu saya ya, saya empat bersudara yang paling tua... Sini, sini, pelan, 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 ngobrolnya pelan, pelan, gimana, gimana, gimana? Saya empat bersudara yang paling tua diantara empat, empat itu hanya ayah saya yang pertama. Ya, maksudnya gini, kan bapak lu yang nyetak nih, jangan dihitung. Kan ayah kan yang paling tua, bapaknya ayah lu juga kan ada, bapaknya kakek lu, kakek lu juga kan ada, kakek lu juga ada. Gimana saya enggak putusin dia, kakek lu, kakek lu, nenek lu kan lebih tua, bikin emosi kan? Kan kita empat bersudara, yang doming saudara aja, saudara. Bapak enggak dihitung nih, bapak enggak mainan nih, empat bersudara, satu, dua, tiga, empat, nih, lu kan di sini kan, ini ada kakak lu. Kak, saya di bagian sini. Iya, dari sini, di sini, ya, tuh, dua, tiga, empat, nah, ini yang paling tua mana nih, bapak lu enggak ada nih, keluar rumah nih bapak lu. Yang paling tua dia yang pertama, kakek kita. Nah, itu. Nah, jadi. Yang tertua dia kakek kita. Nah, itu yang maksudnya bikin Indonesia geger itu, itu. Itu. Siapa? 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 Yang nomor satu itu. Nah, berarti yang paling gede ini kan? Siapa? Maksudnya Denny yang paling gede itu, maaf, bukannya badannya yang gede atau gemuk yang memang usianya yang gede, yang paling gede. Berarti sebutin yang paling gede siapa? Besar. Iya, yang paling besar. Nova Labajo. Nah, kan itu jawabannya itu. Ya Allah akhirnya kelar. Itu jawabannya lu. Bubar, kan? Bubar. Bubar. Ngapain di sini? Ini kakak pertama dan kedua, ma. Ngapain? Bubar. Yang Nova Labajo, yang mana Nova Labajo? Saya. Ini kakaknya. Ini? Ini kakaknya. Ini kakaknya. Bukan. Ini siapa? Siapa namanya Nova? Nova Labajo? Ini Nova sama Novi, beda. Iya? Memang Nova sama Novi, kenapa? Ini Nova. Bukan. Iya, nih. Nah, ini siapa? Gata. Bubar nggak? Bubar nggak? Bubar nggak? Bubar nggak? Bubar nggak kita prema di sini? Ini paksa nih ya. Bubar, ini tempat kita. Sekarang bawa golok. Tadi pagi lu pake daster jualan sayur. Ya, terus kenapa? Bu, kenapa? Kenapa? Hah? Bubar gak? Mau bubar gak? Bubar gak? Buru. Dia berlindung dibalik ibu. Gak! Mau bubar gak kamu juga? Gak ya bubar. Bubar gak? Ini siapa bubar? Ini cewe gue. Kalau kalian mau ngerebut tempat ini ya. Kalian harus lawan dulu dia. Ini pentolan yang baru. Dia jago banget nyanyi. Mau bukti? Coba. Oh nyanyi juga. Ini. Kalian tuh pada bisa tertawa tapi kalian gak ngerti apa yang dia rasa. Ajar. Lagunya itu tentang apa sih dia? Cicak ya? Cicak. Tentang pacar. Gak kan orang nanya sih gak dia jawab kenapa sih? Cinta. Oh iya cinta kepleset. Cinta. Iya. Iya. Apa sih maksudnya tentang apa cintanya? Kenapa? Cintanya itu. Cinta tak selamanya indah. Jangan nangis please. Itu yang kamu rasain. Gue nangis nih. Gak. Itu yang mereka bilang. Fajar cinta tak selamanya indah Fajar. Saya tau cinta tak selamanya indah. Tapi setiapnya saya punya perjuangan dihargai. Nangis lagi nih. Gak. Gak. Gue pindah kek. Silahkan orang beda-beda. Itu proses move on. Ah makanya begitu. Ah lu berdua juga gak lo melulu hidup lu. Gak. Udah aku udah sembuh. Aku udah beres sama masa lalu. Udah. Gak. 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 Bisa harga ya gak? Oh iya silahkan. Coba tolong kamu nyanyiin lagu itu. Emang bener-bener. Itu lagu ciptaan siap aja? Ciptaan Jepang katanya. Maksudnya Jepang. Ciptaan siapa? Ciptaan siapa Jar? Ciptaan saya yang kawal Bang Amit Gorabu. Yang kawal? Yang membimbing. Yang memasukin. Masukin apa? Yang jelas. Masukin. Liriknya. Lirik. Oh yang ngasih lirik. Gua bingung. Gua bingung. Ini lagu ciptaan saya yang kawal. Emang ada patuh? Kawal ya? Udah. Coba. Hadirkan perasaan itu. Janjikan lagu ini buat wanita yang sudah menawak cinta kamu. Aai. Eh siap-siap Lampung. Takutnya dia nangis. Kita anjut. Banjir dong. Temen orang matanya yang bah. Musik. Dari awal Oktober. Whatsapp ku tadi balas. Tapi. Hanya dibaca. Hanya dibaca. Seakan kau tak menghargai. Kalau kau memang sayang. Hargai perjuanganku. Walaupun sedikit itu. Walaupun sedikit itu. Bisa membuatku tersenyum. Cinta. Tak selamanya indah. Setidaknya kau bisa melihat resah ini. Biar. Biar. Tak selama. Cinta. Cinta. Tak selamanya indah. Setidaknya kau bisa melihat sakit ini. Biar. Tak selamanya indah. Sampai jumpa di video selanjutnya.